Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua selalu merasakan kekuatan, kesehatan yang asalnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan sebelum memulai aktivitas kita pagi ini kita akan mendengarkan renungan harian Toraya oleh Jemaat Bethlehem Tarakan namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapak yang bertahta dalam kerjaan syurga kami memuji memuliakan namamu di pagi yang indah ini oleh karena kasih dan anugerahmu selalu nyata dalam kehidupan kami kami sudah boleh bangun di pagi yang indah ini menikmati kasih karunia dan pertolongan Tuhan dan sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hari ini Tuhan kami mau membaca serta mendengarkan firmanmu yang hidup tuntun kami, kuasai hidup kami dengan rohmu yang pedus biarlah kami boleh membaca serta merenungkan firmanmu sesuai dan seturuh dengan kehendak Tuhan berfirmanlah kepada kami Tuhan kami sedia mendengar di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan pembacaan kita pada pagi hari ini Rabu 21 September 2022 dari Injil Lukas pasal 20 ayat 45 sampai Injil Lukas pasal 21 ayat yang keempat firman Tuhan berbunyi demikian Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli taurat ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya waspadalah terhadap ahli-ahli taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat ketika Yesus mengangkat mukanya ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan ia melihat seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu lalu ia berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya bahkan ia memberi seluruh nafkanya demikian firman Tuhan amin bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada saat ini kita semua bersyukur boleh menikmati hari baru karunia Tuhan lewat rendungan harian pada pagi ini kita dituntun dalam tema sikap beragama yang benar bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih sikap beragama harus nyata dalam perilaku kehidupan setiap umat manusia sikap beragama bukan hanya sekedar penampilan atau sekedar kata-kata tetapi harus terwujud dalam seluruh aspek kehidupan baik tingkal laku kata-kata perbuatan dan sikap hidup umat manusia banyak orang yang mengaku beragama namun sikap keagamaannya sangat berbeda jauh bahkan bertentangan dengan ajaran agama hal ini yang menjadi sebuah keprihatinan sehingga Yesus mengkritik sikap beragama para ahli taurat dalam pembacaan kita yang justru memanfaatkan orang-orang terpinggirkan dalam kepentingan mereka para ahli taurat kelihatan sangat terhormat sangat taat beribadah sangat taat terhadap agama mereka memakai jubah menaikkan doa-doa yang panjang yang begitu indah di setiap kata-katanya selalu duduk di depan dalam peribadatan bahkan dalam perjemuan-perjemuan tetapi justru dibalik kesalahannya justru dibalik kesetiaannya dalam beragama mereka menyembunyikan kefasikan mereka dalam ayat 47 pembacaan kita sangat jelas bahwa mereka menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang para janda yang merupakan kelompok masyarakat yang terlemah seharusnya mendapat perhatian seharusnya mendapat dukungan dari orang-orang yang taat beragama orang-orang yang saleh dalam beribadah sebagaimana dinyatakan dalam hukum taurat Tuhan diabaikan bahkan mereka menelan rumah janda-janda hal ini yang dilakukan oleh para ahli taurat sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-47 bagian B mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kritik Yesus yang lain adalah motivasi mereka memberikan persembahan dalam pasal yang ke-21 disitu disebutkan banyak orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar tetapi ternyata kekayaan mereka adalah hasil dari memeras orang-orang miskin hal ini tergambar dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 satu bahagian dengan sikap inilah Yesus membandingkannya dengan persembahan seorang janda miskin yang Yesus menilai bahwa jauh lebih besar persembahan janda miskin ini karena ia memberi dalam kesadaran bahwa hidupnya sangat bergantung kepada kuasa Allah dengan ajaran Tuhan Yesus ini bapak ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih mengingatkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya sikap beragama yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita kita harus peduli terhadap sesama yang menderita dan berkekurangan kita harus mewujudkan keprihatinan kita dalam bentuk tindakan keharusan iman umat Tuhan adalah saling tolong menolong dan saling membantu dalam segala hal hal itu tidak hanya seharusnya dilakukan oleh umat-umat Allah dengan hanya memberikan sedekah tetapi juga dengan cara yang baik untuk mendapatkan harta atau kekayaan jangan sampai harta atau kekayaan diperoleh dengan tidak adil atau bahkan mengorbankan sesama manusia oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara handaknya dalam setiap tindakan dalam setiap perilaku umat-umat Tuhan hendaknya selalu menunjukkan sikap beragama yang benar yang taat yang setia sesuai kehendak Tuhan dan menunjukkan kepeduliannya menunjukkan kasihnya kepada semua orang yang menderita yang berkekurangan demikian firman Tuhan semoga kita selalu diberkati Tuhan dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kita dalam keluarga bahkan dalam persegutuan Tuhan Yesus memberkati amin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih mari kita satu berdoa kepada Tuhan Ya Allah Bapak yang bertata dalam kerjaan surga kami bersyukur kepadamu atas waktu yang Tuhan anugerakan bagi kami kami boleh membaca bahkan mendengarkan sebagian kecil daripada firman yang hidup kami mohon kepadamu Tuhan biarlah lewat firman yang telah kami baca dan renungkan boleh kami memahaminya dengan baik dan menjadi pelita serta suluh dalam langkah kehidupan kami di masa yang akan datang Ya Allah Bapak yang bertata dalam kerjaan surga di pagi ini kami akan memulai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing kami berserah diri kepadamu kiranya Tuhan mendahului setiap langkah kami bahkan menuntun kami apapun yang akan kami lakukan di pagi ini biarlah kami boleh melakukannya dengan baik sesuai dan seturut dengan keendah Tuhan kami pun berdoa buat anak-anak kami yang dalam bangku sekolah mulai dari tingkat paut sampai pergeruan tinggi yang mungkin saat ini juga bersiap-siap untuk berangkat menuju ke tempat menuntut ilmu Tuhan berkati Tuhan sertai karuniakan hikmat mu akal budi yang baik sehingga mereka dengan penuh semangat mau terus belajar demi meraih cita-citanya di masa yang akan datang pun kami sekalian Tuhan yang akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami berserah biarlah Tuhan menolong menuntun kami kami pun boleh tiba di tempat kerja masing-masing boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kendak Tuhan dan kami boleh memperoleh hasil yang baik juga kami pakai dalam kehidupan kami teristimewa kami pakai untuk kemeliaan nama Tuhan berdoa buat orang-orang tua kami para lansia yang saat ini sementara mungkin mengalami kelemahan tubuh baik di rumah di rumah sakit Tuhan berkati Tuhan kiranya memulihkan menyembuhkan mereka agar di hari-hari yang akan datang mereka pun boleh sehat kuat kembali beraktifitas teristimewa kami boleh bersama-sama dalam persekutuan menguji mengulihakan anak Tuhan rencana-rencana dalam pelayanan kami di jemaah di minggu-minggu ini bahkan di waktu-waktu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan ini permohonan kami kepadamu yang kami bawa hanya melalui anak manusus Kristus dengan Tuhan dan jurus selamat kami yang sedia haleluya amin bapak ibu dan saudara-saudara demikian renungan hari yang teraja saat ini kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kita selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat pagi Terima kasih telah menonton